Halo Sobat, selamat datang kembali di channel Youtube Timon Adeso Oke Sobatku pada hari ini kita akan bahas tentang Youtube kembali ya teman-teman Bagaimana sih cara menaikkan rekomendasi video Youtube di branda Youtube Jadi sistem rekomendasi itu seperti apa teman-teman Nah sistem rekomendasi disini adalah video kita itu berada di brandanya Youtube orang lain Nah jadi disini salah satu contoh ya teman-teman Kalau orang lain itu menonton videonya punya orang Tiba-tiba video kita itu ada di bawahnya Nah itu sistem rekomendasi itu ada di bawahnya Teman-teman bisa cek deh seperti gambar di bawah ini ya Itu videonya itu ada di bawah pada saat kita scroll menggunakan handphone Android itu ada di bawahnya Nah disamping itu kita juga pada saat melakukan pencarian di branda Youtube Itu video kita bisa berada di atas Itu sistem rekomendasinya berarti bekerja Bahwasannya berarti video kita atau channel kita itu dikenal oleh Youtube baik seperti itu ya Nah disini ada 7 tahapan 7 tahapan supaya kita atau video kita itu direkomendasikan oleh pihak Youtube Karena kalau kita cuma ngandalkan promosi kita ngandalkan cuma share sana sini Itu percuma teman-teman Video kita atau channel Youtube kita susah berkembang Jadi kita fokus untuk memperbaiki supaya video kita itu direkomendasi Youtube Atau disodorkan Youtube untuk orang-orang yang membutuhkan Seperti orang-orang yang mencari channel Youtube kita atau video kita Oke tahapan yang pertama Share yang pertama supaya video kita direkomendasikan Dan yang pertama adalah channelnya harus satu nest Jadi channel teman-teman itu jangan channel campuran ya Jangan apa namanya sekarang bahas A, besok bahas B, besok bahas C Nah disini teman-teman Seseorang yang melakukan subscribe channel Youtube teman-teman itu Mereka melakukan subscribe itu karena suka dengan video Salah satu video teman-teman ya Salah satu contoh nih Video teman-teman ini bahas tentang Youtube Nah kalau sudah bahas tentang Youtube Karena dia suka dengan itu Dia akan pengen nonton video teman-teman yang lain tentang bahas tentang Youtube Tapi giliran dia melakukan subscribe Ternyata teman-teman besok bahas atau membuat video tentang masakan gitu ya Kaget dia Loh ini kok video yang masakan Otomatis dia gak akan ngeklik tuh video teman-teman Dia gak akan nonton video teman-teman Karena dia gak suka dengan video masak Dia sukanya dengan video tentang tutorial Youtube Nah dari situ aja Kalau mereka gak mengklik video kita Itu akan stop teman-teman Mereka gak akan nonton lagi video-video kita yang lainnya Nah sistem rekomendasi dari Youtube itu sendiri Gak akan bekerja kalau taharannya seperti itu Jadi kita harus fokus satu next ya Jadi teman-teman tentukan sebelum memulai Youtube Jadi teman-teman tentukan dulu Channelnya harus satu next Satu pembahasan Supaya orang-orang yang suka dengan video kita itu continue Mereka akan nonton terus Itu yang pertama Yang kedua Yang kedua supaya video kita direkomendasikan Yang kedua adalah Tahapan video teratur mulai awal sampai akhir Jadi disini Kalau teman-teman membuat sebuah konten Itu kita membuat sebuah cerita ya Kita membuat sebuah karya Jadi kalau sebuah cerita sebuah karya itu Seperti sinetron Jadi mulai awal pertengahan hingga akhir Itu teman-teman benar-benar susun ya Kalau perlu teman-teman itu Catat dalam satu kertas Catat dalam satu kertas Kita susun urutannya seperti apa Seperti saya Ini saya catat melalui HP ya Jadi saya tahu urutannya Yang akan saya bahas seperti apa Jadi teman-teman itu Fokuskan Mereka itu menonton penasaran Kira-kira Apa pembahasan berikutnya apa ya Pembahasan berikutnya apa ya Atau kalau teman-teman membuat part Jadi part 1, part 2, part 3, part 4 Jadi mereka akan tertarik Mereka akan selalu ingin menonton Nah kalau sudah seperti itu Kalau mereka sering menonton video kita Otomatis Sistem rekomendasi Youtube akan bekerja Video-video kita akan selalu dikasihkan Disodorkan ke mereka-mereka yang suka nonton video-video kita Seperti itu teman-teman Jadi yang pertama Tahapan pembuatan video Apa namanya Urutannya itu harus jelas Jadi jangan sembarangan Ya kalau nge-vlog boleh lah Kalau nge-vlog pun Kalau nge-review sebuah tempat Sebuah apa namanya Tempat wisata ya Teman-teman harus nge-reviewnya Mulai depan Mulai tampilan depan Nanti di tengah Habis ke dalam lagi Seperti itu Jadi saran saya buat teman-teman Harus Menggunakan tahapan video yang jelas Itu yang kedua ya Yang ketiga Kualitas video harus baik Nah disini kualitas video Yang harus baik itu seperti apa Kita gak perlu menggunakan kamera bagus kok Kita menggunakan atau memaksimalkan Dari kamera yang kita miliki Jadi kalau memaksimalkan dari kamera yang kita miliki Salah satu contoh Menggunakan HP Android Ya teman-teman bikin kontennya di Tempat yang terang Sudah HPnya jelek Burang Seperti itu teman-teman Bikin kontennya di gelap-gelapan Seperti itu Orang gak akan malas Ini konten apa sih Gak jelas seperti apa Nah teman-teman juga optimasi Dengan melakukan edit-edit videonya Yang sejelas mungkin Atau resolusinya Itu dibuat yang paling besar ya Yang seribu pilih ke atas ya Jadi otomatis orang nonton itu akan terang Akan jelas Jadi mereka akan suka dengan video kita Nah disini Yang akan mempengaruhi durasi tonton Nah durasi tonton itu yang akan mempengaruhi dari Rekomendi sistem rekomendasi Youtube itu sendiri Kalau video kita itu ditonton durasinya panjang Semuanya video kita 5 menit Ditonton bisa sampai 3 menit Itu sistem rekomendasinya Bekerja bagus teman-teman Jadi otomatis Oh berarti orang ini suka dengan video kita Jadi akan disodori lagi dari pihak Youtube Seperti itu Itu yang ketiga ya Kualitas video diperbaiki Jadi buat teman-teman harus menggunakan Atau menggunakan perangkat yang bagus Kalau tidak teman-teman Shootingnya itu di tempat terang Yang berikutnya lagi Yang keempat Yang keempat adalah Durasi video sesuai kebutuhan Nah disini terkadang orang itu Untuk mencapai 4000 jam tayang Menggunakan durasi video yang panjang Jadi teman-teman kalau Membuat video itu saran saya Durasi videonya itu sesuai kebutuhan Kalau memang durasi videonya itu Hanya 2-3 menit Ya bikin aja sampai 2-3 menit Jangan di embel-embelin sampai 5 menit Mentang-mentang mau dapat iklan banyak Di embel-embelin sampai 8 menit Jangan Kecuali kalau teman-teman itu Memang bikin konten tutorial Atau konten yang benar-benar diperlukan Dan itu durasinya bisa sampai 30 menit Satu jam It's oke gak apa-apa Mereka akan tetap nonton video teman-teman Mereka akan suka Seperti itu Jadi durasi tonton sangat penting Jangan ngawur Kalau memang sudah Waktunya stop ya stop Seperti itu Oke berikutnya lagi teman-teman Tadi ngomongin durasi tonton Yang keempat ya Yang kelima Video awal jangan bertele-tele Jangan kepanjangan intro Jadi banyak youtuber pemula itu Hanya ingin mengedepankan intronya Ini loh aku Ini loh aku Kalau teman-teman lihat di video saya Teman-teman cek aja ini Di video saya ini Itu udah gak ada intronya Kalau dulu Saya selalu pakai intro Jadi intro disini Bukan berarti gak menarik ya Ini merupakan sebuah ciri khas Dari channel youtube Seperti Channelnya Bang Dan Jisi Atau channel yang lain Mereka punya ciri khas Dengan intro-intro mereka Tapi kalau saya pribadi Saya yang merasakan Saya gak suka tuh Nonton-nonton intro Jadi kadang intro tuh Saya percepat teman-teman Saya percepat Supaya ke Pembahasannya Jadi ngomong pun Saya harus sesuai dengan Teks yang saya Bahas Saya gak ngelantur kemana-mana Seperti itu Jadi buat teman-teman sobatku sekalian Usahakan video itu Jangan bertele-tele Apalagi pertama di awal Karena di awal itu Mempengaruhi dari penonton Kalau di awal itu Mereka udah membosenkan Mereka gak akan nonton lagi Video kita Mungkin hanya Belum satu menit Udah diputus Jadi Penentuan pertama itu adalah Tampilan pertama teman-teman Kalau tampilan pertama teman-teman Menarik Saya yakin deh Mereka akan nonton terus Bahkan sampai akhir video Teman-teman akan ditonton terus Jadi Yang kelima adalah Video jangan bertele-tele Terlebih lagi di awal Intro pun jangan panjang-panjang Intro paling panjang itu 10 detik 10 detik udah panjang Seperti itu teman-teman Oke selanjutnya Tadi yang keempatnya Sekarang yang kelima Tadi yang kelima ya Sekarang yang ke enam Yang ke enam adalah buat judul yang menarik dan berbeda Nah buat disini Buat judul yang menarik dan berbeda teman-teman Disini kita harus menggunakan teknik SEO Seat Engine Optimization Jadi kita harus melakukan riset Nah riset ini teman-teman Banyak sekali kok aplikasi Atau situs-situs untuk penyedia riset ya Untuk mencari kata kunci Nah disini fungsi dari riset itu adalah Supaya video-video kita itu tertarget di Seat Engine Youtube Pada saat orang mengetikan sebuah kata kunci Itu menemukan video kita teman-teman Karena kita bukan artis Kita gak boleh dong Atau membuat video sembarangan Karena kalau video sembarangan Judul tidak tertarget Gak akan ada yang nonton Nah disini Buat judul yang menarik Judul yang menarik disini teman-teman Orang itu terkadang sering Melihat judul itu Yang aneh-aneh Kalau udah judul aneh Walaupun gak tertarget Kadang-kadang orang itu Tertarik ingin mengklik Ini apaan sih Seperti itu Jadi judulnya yang menarik ya Salah satu contoh Apa namanya Membuat orang penasaran Jadi di judul itu Jangan dijelasin dulu Apa namanya Judulnya yang sebenarnya Jadi Mancing lembat Auto dapat monster Tapi gak tau monster apaan gitu kan Lobangnya dikasih tunjuk Seperti itu Jadi itu membuat penasaran orang lain Oke Itu yang ke enam ya Buat judul yang menarik Yang berikutnya adalah Yang ke tujuh Yang ke tujuh adalah Membuat thumbnail yang menarik Nah Dari judul Dia lari ke thumbnail Karena di Youtube itu Pada saat dibuka Di beranda pertama kali Yang dilihat itu adalah thumbnail Tampilan Apa gambar depannya Kalau gambar depannya menarik Mereka pasti klik Tapi kalau gak menarik Walaupun kita itu berada di Set paling pertama Kalau semuanya gak menarik Dia akan lihat ke bawahnya teman-teman Jadi thumbnail teman-teman itu Harus semenarik mungkin Jadi Jangan coba-coba Membuat thumbnail sembarangan Atau asal comot gambar Habis itu dipasang Atau bawaan dari video Langsung dipasang Sudah Tinggalkan Ah nanti Biarkan calang gak bisa Karena thumbnail ini Sangat mempengaruhi sekali Video teman-teman itu Banyak ditonton orang lain Oke Sistem rekomendasi Youtube itu seperti itu ya Teman-teman yang sangat Mempengaruhi lagi adalah Tadi Durasi tonton Usahakan teman-teman Kualitas dari video teman-teman itu Diperbaiki terus Supaya orang itu Menonton itu Durasinya lebih panjang Kita bisa cek kok Di Youtube studio Teman-teman bisa cek di Apa namanya Di Menggunakan Google Chrome Seperti itu Tampilannya kelihatan kok Durasi tonton video saya ini Berapa menit sih Dari semuanya 10 menit Yang nonton itu Kalau 10 menit Yang nonton itu Hanya 2-3 menit Itu minim sekali teman-teman Paling nggak 4-5 menit ya Kalau durasi tonton 10 menit Tapi kalau durasi tonton itu 5 menit Minimal 2-3 menit Tapi kalau ditonton Di bawah 1 menit Itu jelek sekali Sistem rekomendasi Youtube Nggak akan bisa bekerja Oke Cukup jelas ya teman-teman Gimana caranya Supaya video kita itu Sistem rekomendasinya Di Youtube itu naik Jadi kalau naik Otomatis Subscriber naik Viewers naik Penghasilan naik Kita cukup santai teman-teman Kita yang penting Tugas kita upload video Pasti mereka nonton terus Karena kita sesuai Dengan kebutuhan mereka Yang terakhir Yang terakhir adalah Jangan membuat konten Berbohong Jadi kalau sekali Orang para subscriber Teman-teman itu Merasa dibohongi Dengan konten teman-teman Mereka akan unsub Mereka nggak akan subscribe lagi Bahkan mereka Nggak akan nonton lagi Walaupun teman-teman itu Bikin konten yang sebenarnya Ini loh konten sebenarnya Konten yang saya buat Tapi kalau mereka Merasa tertipu Mereka nggak akan nonton lagi Channel Youtube teman-teman Oke Itu saja Sobatku Gimana caranya Supaya sistem Rekomendasi Youtube itu Bekerja di channel Youtube kita Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, comment, subscribe Dan sampai jumpa Di video saya selanjutnya Sekian dan Terima kasih Terima kasih